Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kalkulus 2 bab 5.1 bab 5.1 ini menjelaskan tentang luas bidang datar 5.1 ini merupakan awal dari bab 5 jadi kita sudah meninggalkan bab 4 sudah selesai, sudah berwarna grey selanjutnya adalah terapan integral yang akan kita mulai dari subab luas bidang datar yang akan kita pelajari ada 4 yaitu luas bidang datar, volume maksudnya menentukan volume dari suatu benda putar, metodenya adalah cakram, jinjin, dan kulit tabung dan kita akhiri dengan pembahasan tentang panjang kurvar, sebenarnya bab 5 ini ada banyak ya, tidak hanya itu saja diantaranya adalah work and fluid force itu tentang kerja dan fluida, kemudian ada momen dan pusat masa juga selanjutnya itu yang terakhir di 5.7 itu ada probabilitas dan variable aca dan peubah aca kalau ada waktu saja kita ke sana kita fokus dulu ke beberapa yang nanti akan dipakai di bab-bab selanjutnya jadi untuk sementara bab 5 ini cuma 4 rencananya cuma ada 4 kalau ada waktu kita tambah yang lain oke mau bahas apa kita disini luas bidang datar tentunya ya, pembahasan mengenai luas bidang datar di 4.1 sudah pernah kita bahas dulu sebenarnya di 4.1 itu yang dulu itu mengarah pada pembahasan tentang integral tentu yang pada akhirnya akan membawa kita pada penurunan formula untuk menghitung bidang yang berbentuk lebih rumit kurva-kurva ya kalau awalnya dulu kan di 4.1 itu bidang-bidang yang tidak terlalu rumit seiring berjalannya waktu sampai akhir bab 4 itu kita mulai untuk menghitung luas dari bidang yang bentuknya lebih rumit sebagaimana biasanya kita akan mendahuli pembahasan kita dengan contoh yang sederhana dulu ya, ini contohnya misal saya punya Y Y itu adalah suatu fungsi terhadap X jadi saya tulis Y sama dengan FX adalah kurva dari bidang kurva di bidang XY jadi kita sebut saja ini sebagai X dan ini sebagai Y kalau jelek banget tulisannya nambah dulu warna putih ini X yang ini Y tetap jelek, tidak apa-apa oke dan kita misalkan F disini continue serta tidak negatif jadi FX-nya kalau kita lihat grafiknya dia di atas sumbu X di interval AB ini disini R segede itu masih tidak kelihatan disini R adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan FX X sama dengan A jadi garis ini ya ini adalah garis X sama dengan A garis ini adalah tidak perlu saja lurus X sama dengan B terus kemudian disini adalah suatu persamaan Y Y sama dengan Y sama dengan 0 garis Y sama dengan 0 jadi R adalah suatu daerah yang dibatasi oleh kurva FX kemudian garis X sama dengan A dan X sama dengan B dan terakhir dia dibatasi oleh garis Y sama dengan 0 jadi intinya ya yang saya kasih warna kuning itu bukan ini yang ini loh oke hapus atau kalau tidak kalau tidak mau terlalu panjang biasanya kita menyebutnya R itu sebagai daerah di bawah kurva antara A sampai B jadi ngomongnya jadi ngomong di bawah kurva itu tidak berarti yang di bawah-bawahnya ini juga ikut memang adatnya kita ngomongnya begitu luas dari CR ini kira-kira berapa kita sudah belajar teorema fundamental kalkulus 1 dan 2 kita beroleh ini formula yang menyebabkan masa depan cerah sekali ya kita tidak perlu menghitung integral Riemann mulai dari step yang awal kita langsung bisa cari antiturunannya kemudian mengeksepusi sesuai dengan formula itu nah jadi luas dari CR adalah itu integral tentu dari AB untuk FX gampang kan gampang kan memang mulai dari yang gampang tadi bilangnya selanjutnya contoh belum apa-apa sudah contoh tentukan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 4 dikurangi 2 X pangkat 3 ditambah 2 antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2 gambarnya seperti ini kira-kira berapa ya kurang lebih kalau ini saya potong ini saya taruh ke sini nah ini berarti disininya adalah dari min 1 sampai 2 ya ini kan panjangnya 3 tingginya ini kira-kira berapa ini 2 ini ya sekitar 6 lah tapi tidak sampai 6 ya karena kayaknya kayaknya ya kayaknya yang di atas ini lebih kecil daripada lubang yang di bawah ini jadi ya ancar-ancar lah paling 5 koma sedikit oke kenapa perlu kita ngacar-ngacar gitu untuk memastikan kalau nanti jawabannya adalah 10 berarti mungkin perhitungannya salah kalau jawabannya min 5 ya salah jawabannya apalagi kalau jawabannya Afrika Selatan gak nyambung ya oke kita akan menghitung nilai luas dari R saya mengikuti notasi yang ada di buku ya AR itu the area of R R itu loh region R itu jadi saya mengikuti notasinya AR kita bisa menghitungnya menggunakan integral tentu seperti biasanya kemudian kita eksekusi nilainya untuk batas bawahnya min 1 batas atasnya 2 gak usah secara detail saya tunjukkan tuh kan 5 lebih sedikit disini nilainya adalah 5,1 contoh 1 masih gampang karena kita mengikuti di aturan yang ada di bab 4 ya jadi gak ada hal baru yang kita pelajari disini belum selanjutnya adalah daerah di bawah sumbu X tentukan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan itu antara min 2 sampai 3 kalau kita lihat jeng-jeng agak berbeda sekarang ya sesuai dengan judulnya disini daerah di bawah sumbu X ada yang aneh kira-kira gak ada yang aneh ya cuman begitu saja luasan kan ditanyanya luas daerah nah luasan adalah suatu bilangan yang tidak negatif sebenarnya 0 pun juga bisa diperdebatkan sih tidak ada benda itu luasnya 0 karena kalau luasnya 0 bendanya gak ada ya positif lah ngomong positif tapi ngomong tak negatif ya gak apa-apa luasan adalah suatu bilangan yang tak negatif bilangan real yang gak negatif artinya jika Y itu adalah FX dan si FX itu berada di bawah sumbu X untuk XX X tertentu ya mungkin disini untuk X nya antara A sampai B antara min 2 sampai 3 seperti digambar itu maka nilai integralnya integral tentunya yaitu dari AB sampai FX DX ini pasti negatif juga kalau kondisinya seperti itu sehingga tidak mungkin dia menjadi suatu luasan dari suatu daerah nah kan tetapi berarti jadi bingung dong gak gak perlu bingung dia cuman tandanya aja yang negatif dia ininya besarnya besarnya sama dengan yang ini cuman tandanya saja yang harusnya tidak negatif sehingga ya yang harus kita lakukan menegatifkan saja kalau dia kondisinya di bawah sumbu X seperti itu sehingga luasnya adalah negatif dari dari min 2 sampai 3 itu untuk X kuadrat dibagi 3 dikurangi 4 nah saya kira tidak susah langsung kita tentukan nilainya ketemulah nilainya adalah 145 dibagi 9 atau kurang lebih 16,11 mantap selanjutnya tetap daerah di bawah sumbu Y dan sekarang contoh lagi tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva itu ruas garis di sumbu X antara min 1 dan 2 dan X sama dengan 2 jadi batasnya adalah ini batasnya yang pertama adalah kurva Y kurva Y katanya di militer itu tidak ada supra X adanya supra Y gitu ya lah motormu supra Y katanya gitu ya supra X jadi supra Y oke kita fokus ke sini oleh dibatasi oleh kurva Y kurva Y tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi X ditambah 3 batasnya adalah yang pertama ini ya terus kemudian sumbu X sumbu X terus X min 1 jadi X min 1 ini sampai X 2 lalu garis X sama dengan 2 wah kok 2 kali saya tulisnya ini ini 1 kali aja oke jadi seperti itu kalau saya hapus termasuk yang ini saya hapus nah gambarnya seperti itu kira-kira kita bagaimana cara mengeksekusinya cara mengeksekusinya mau gak mau harus kita potong disini karena perlakuannya akan kita bedakan yang disini akan kita negatifkan yang ini kita biarkan saja karena dia sudah positif sudah boleh jadi luasan yang ini tidak dong ya jadi yang harus yang akan kita lakukan adalah kita bagi 2 yang ditanyakan di contoh 3 ini adalah luas dari R1 ditambah luas dari R2 luas dari R1 adalah ini integral integral tentu dari minus 1 sampai 1 dari CFX dari fungsi yang tadi disebutkan di atas itu dikurangi kenapa dikurangi sebenarnya ini ditambah ya karena ini kan ditambah kenapa kok yang ini jadi dikurangi karena ditambah min min dari ini ini harus di negatifkan karena nilainya ini negatif jadi negatif dari min eh min dari negatif jadinya positif bisa jadi luasan oke terus kita eksekusi biasa seperti ini gak susah jadinya nilai akhirnya adalah 23 per 4 jadi yang perlu digarisbawahi disini adalah kalau kondisinya kurvanya adalah seperti itu ada yang di atas sumbu X ada yang di bawah sumbu X kita harus bagi ya yang di atas di hitung sendiri yang di bawahnya sumbu X kita hitung sendiri atau kita bisa menganggap grafik apa si F X ini kalau mau kita cari luas daerah yang dibatasi oleh yang disebutkan di soal tadi ya kita mutlakkan saja jadinya kan semuanya di atas sumbu X kalau sudah di atas sumbu X ya gak gak perlu kita bagi-bagi lagi ya gak perlu kita bagi-bagi lagi rencananya begitu tapi ya tidak semudah itu coba lihat sekarang fungsinya jadi begini integralnya bagaimana ya susah masa depan agak suram malah mempersulit ini jadi yang lebih mudah kenali grafiknya kenali perilakunya kapan dia F X nya positif kapan dia negatif tentukan titik potong yang diperlukan kemudian bagi 2 tadi kalau memang cuma 2 ya kalau 5 ya 5 oke selanjutnya langkah penting menentukan luasan yang penting yang langkah pertama adalah berdoa dulu punya keyakinan kuat luasannya bakalan ketemu oke jika daerah yang kita cari luasnya itu sesederhana yang tadi kita cari ya beberapa contoh yang tadi maka menentukan luasnya ya gampang tinggal kita cari integral tentunya dari interval yang diberikan akan tetapi untuk daerah yang lebih rumit untuk suatu ya adalah nanti yang lebih rumit setelah ini ya nanti kalau dikembangkan sekarang spoiler kita perlu langkah-langkah yang membantu kita menentukan luasan atau nilai integral tadi kalau daerahnya itu rumit tidak sesederhana yang tadi ada 5 langkah yang pokok yang bisa kita pakai untuk menentukan nilai integral atau menentukan luasan tadi yang pertama sketsa sekasar apapun sketsanya ya jadi meskipun tidak punya software atau gambar tangan minimal dikira-kirakan dikira-kira posisinya ini bagaimana kemudian grafiknya itu di atas sumbu X atau di bawah sumbu X sehingga perilakunya nanti bisa kita identifikasi kita bisa bagi beberapa kasus yang yang sesuai dengan kondisinya positif-negatifnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sketsanya meskipun sketsa kasar meskipun kira-kira setelah kita buat sketsa yang kita lakukan selanjutnya adalah mempartisinya atau mengiris-irisnya slicing istilahnya ada yang menerjemahkan mempartisi ada yang menerjemahkan mengiris secara harfiah kalau gambarnya di kertas ya kertasnya diiris di bayangan saja ngirisnya selanjutnya adalah kita aproksimasi maksudnya aproksimasi ini gimana setelah kita membuat irisan-irisan jadi saya punya grafik kita iris-iris kalau dulu waktu mau menjelaskan integral Riemann itu ya nah kita aproksimasi kita aproksimasi seolah-olah dia persegi panjang gitu kita dekati begitu kenapa karena nanti yang paling mudah di hitung luasnya aproksimasi maksudnya adalah seperti itu kita kira-kirakan nilainya ya mendekati itulah tidak nilai aslinya kalau nilai aslinya ya sama aja buyangnya ini kan kurva gimana ngitungnya ya nggak tahu susah padahal itu tugasnya yang akan kita kerjakan ini kok langkah selanjutnya adalah menjumlahkan apa yang dijumlahkan luas dari masing-masing partisi dan kemudian kita ambil nilai limitnya untuk norm P mendekati 0 norm P ini seperti yang dijelaskan dulu di sub-bub sebelumnya waktu kita membahas tentang integral Riemann dia adalah lebarnya interval yang paling lebar jadi intervalnya kan tadi dibagi menjadi beberapa interval ya di partisi diiris-iris itu kan nggak ada aturan intervalnya harus sama intervalnya lebarnya boleh berbeda-beda nah norm P ini adalah ini menyatakan lebar dari interval yang paling lebar yang paling panjang kalau interval yang paling lebar itu menuju ke 0 berarti semuanya ini ya menuju ke 0 dalam notasi lain itu artinya saat N banyaknya partisi banyaknya irisan menuju ke tak hingga atau semakin banyak oke langkah terakhir baru ketemu luasannya atau integral tentu dari CFX yang dimaksud tadi oke contoh tentukan integral untuk luas daerah di bawah kurva jadi kita diminta untuk membangun integralnya integral tersebut kita gunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva 1 ditambah akar X tadi antara 0 sampai 4 oke mungkin untuk contoh 4 ini saya perlu bantuan bantuannya di mana di sini kita buka situs kesayangan kita oh situs kesayangan saya maksudnya di kalkulus terapan integral kita pakai yang ini kita fullscreen biar enak jadi ini 1 ditambah akar dari X dari X 0 sampai 4 ini bisa diubah mau dari berapa sampai berapa tidak masalah oke kita zoom langkah yang perlu kita lakukan adalah ambil pull pen dulu oke yang pertama adalah membuat sketch hanya tentu saja ya 1 ditambah 1 per X itu kira-kira gimana ya kalau kalian sudah tahu 1 per X itu seperti apa yaitu seperti ini itu adalah 1 per X ini adalah 1 per X ini adalah akar X segini itu akar X kemudian saya naikkan satu-satuan jadinya 1 ditambah akar X itu adalah segitu kita sketch oke dalam kondisi 1 ditambah akar X untuk X positif nilainya dia selalu positif ditambah 1 A berarti positif berarti di atasnya sumbu X berarti aman tidak perlu bagi-bagi oke masa depan cerah yang kita lakukan adalah setelah kita men-sketch yang kita lakukan yang kedua adalah mengiris-iris atau mempartisi kita partisi menjadi menjadi N kalau disini mungkin saya contohkan karena ini untuk menjelaskan ya biar gampang saya bagi dia menjadi 8 8 partisi nanti secara umum harusnya N partisi kita iris-iris sampai N partisi jadi ini adalah delta X yang pertama ini adalah delta X yang kedua dan saya seringnya saya ambil gampangnya saya buat dia intervalnya sama panjang biar delta X Y itu sama dengan ya delta X gitu misalkan saya notasikan di satu notasi jadi X delta X atau delta X dua semuanya panjangnya sama biar gak repot oke jadi setelah di sketch di apain diiris-iris ya di partisi sampai N partisi disini kita tahu ini adalah delta X oke lah kita anggap delta X nya sama semua jadi ini delta X atau mungkin biar lebih sip saya taruh di yang sesuai ya disini nah terus kemudian itu adalah delta X dan panjangnya ini adalah 1 ditambah akar X ya atau XI gitu ya X ke I kalau kita tulisnya misalkan begini gila delta X nya setor di atas aja jadi segini delta X ini adalah X0 ini adalah X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 jadi partisi pertama ini saya anggap panjangnya adalah yang kanannya ini yaitu FX1 bukan FX0 saya gak milih yang kiri saya milih yang kanan apakah harus begitu tidak harus kenapa kok milih itu karena yang paling gampang gampang tau ngomong luas dari partisi yang pertama adalah delta X dikali FX1 luas partisi ke I adalah delta X dikali FXI XI sama-sama I nanti kalau ngambil yang kiri ini AI yang ini FXI dikurangi 1 gak seru gak enak jadi saya ambil mudahnya ini saya anggap tingginya yang kanan di partisi ke 4 tingginya adalah 1 ditambah akar dari X4 gitu langkah selanjutnya apa aproksimasi aproksimasi gimana maksudnya kita anggap dia ya segi 4 begini jadi ngitungnya adalah ini pakai yang ini lebih mudah aproksimasinya maksudnya adalah seperti itu jadi saya anggap ini bentuknya adalah seperti itu kalau mempertahankan bentuk aslinya misalkan seperti ini nah ini kan bentuknya kurva begini melengkung ya gimana kan padahal itu yang sedang akan kita cari kok malah akan dipakai kan ya ya mana telur dulu apa ayam dulu terus langkah yang ketiga eh langkah yang ketiga sebetulnya ya mengaproksimasi langkah keempat adalah menjumlahkan apa yang dijumlahkan partisi luas partisinya ini kalau saya anggap ini adalah A1 A2 A3 atau enggak jangan A ya ini adalah R1 daerah 1 daerah 2 daerah 3 daerah 4 dan seterusnya sampai daerah N dan saya definisikan E dan saya definisikan A ganti ganti Tinta A R I atau gini aja guys saya definisikan A itu sebagai luas dari RI jadi saya saya singkat A I nah yang kita jumlahkan adalah A I nya A1 ditambah A2 ditambah A3 luas partisi pertama atau luas daerah pertama ditambah luas daerah kedua luas daerah ketiga sampai A N ini yang merupakan langkah keempat jumlahkan itu maksudnya jadi bisa kita tulis disini karena A I sama dengan F X I dikali delta X begini ya delta X maka semuanya totalnya saya anggap totalnya adalah A total dari semua ini ya semua yang disini A itu adalah ini dari 1 sampai N F X I dikali delta X atau delta X I atau kalau dalam kasus ini langsung saya tulis 1 ditambah akar X I dikali delta X kemudian langkah terakhir yang kelima adalah mengambil nilai limitnya limit saat norm P menuju ke 0 dari sini kita peroleh nah dari sini ya yang nanti perlu diketahui ya bahwa tanda sigma sekarang untuk norm P menuju ke 0 dia menjadi tanda integral seperti ini dari 0 sampai berapa soalnya tadi dari 0 sampai 4 ya ya anggap saja sampai 4 ya terus kemudian 1 ditambah akar X si delta X untuk norm P menuju ke 0 dia berubah menjadi DX berubahnya tidak tiba-tiba ya tentu saja dengan suatu konsep yang bisa dibuktikan jadi ini yang perlu nanti diingat-ingat ada keajaiban di situ ya dari notasi sigma yang diskret sekarang menjadi sesuatu yang kontinu yaitu kita pakai integral tentu atau kalau lebih singkatnya 5 langkah ini bisa kita singkat menjadi 3 saja yaitu partisi atau iris-iris gitu ya kemudian aproksimasi dan integralkan jadi kita menghapus langkah pertama dan langkah keempat langkah pertama sketsa tidak usah dimasukkan itu pasti secara sepontan secara naluri kita sudah berusaha untuk mensekeca kira-kira bentuknya seperti apa dan yang langkah keempat itu menjumlahkan itu sudah otomatis di dari langkah ketiga tadi aproksimasi terus setelah diaproksimasi diapain kan kalau tidak dijumlahkan jadi kita sederhanakan menjadi tiga langkah utama tiga langkah penting yaitu partisi mempartisi atau mengiris aproksimasi integralkan partisi aproksimasi integralkan seperti itu dalam proses tersebut seperti yang tadi dijelaskan ada transformasi dari sigma menjadi integral tentu dari delta x menjadi dx saat kita mengambil nilai limit limit norm P menuju ke 0 tadi oke keren kan selanjutnya luasan antara dua kurva coba perhatikan saya punya suatu eh punya dua fungsi fx dan gx yang atas ini adalah kurva atau grafik dari f yang ini kurva atau grafik dari si g dan saya punya sifat fx itu selalu tidak lebih besar dari gx gambarannya mungkin seperti itulah yang kalian lihat sekarang itu grafiknya dan kondisi ini ada di interval a sampai b termasuk a termasuk b itu kalau secara singkat ya itu yang saya asir warna kuning yang ini tidak di asir juga sih di warna kuning bukan ini bukan ini juga oke jadi kondisinya adalah seperti itu oke yang kita lakukan sama tiga tiga langkah tadi ya iris atau partisi iris aproksimasi integralkan kita pakai metode itu untuk menentukan luas daerah yang berwarna kuning ini jadi kalau saya misalkan dari titik sini ke sana itu adalah x gitu ya terus kemudian irisan ini satu keping satu irisan ini lebarnya adalah delta x kemudian tingginya ini adalah fx dikurangi gx karena disini ada kalau disini x kalau disini x disini adalah saya buang dulu kalau disini x maka disini adalah gx dan disitu adalah fx berarti tingginya ini berapa fx dikurangi gx asalkan tadi diketahui fx nya lebih besar oh tadi saya nulisnya keliru ya gx itu tidak lebih besar dari fx jadi fx lebih besar f dikurangi g fx dikurangi g asalkan tadi sudah diketahui ini ya f nya lebih besar jadi nilainya ini pengurangan ini nilainya tidak negatif nah kalau kalian perhatikan meskipun si gx ini di bawahnya sumbu x dia tingginya itu ya tetap fx dikurangi gx atau bahkan saat dua-duanya si fx atau gx nya itu sama-sama di bawahnya sumbu x coba kalian nanti angan-angan dia pasti tingginya ini juga fx dikurangi gx tetap itu terlepas positif atau negatif nilai fx gx nya sehingga dari sini kita peroleh delta a itu adalah yang ini maksudnya ya luas dari sekeping itu adalah fx dikurangi gx yaitu tingginya ini karena kita mengaproksimasi saya anggap tingginya mungkin di kasus ini saya anggap tingginya segini saya anggap tingginya segitu ininya segini oke jadinya gini satu keping ini adalah fx dikurangi gx dikali delta x delta x adalah lebarnya dan a nilai sebenarnya untuk si a tadi luas dari yang berwarna kuning ini adalah integral tentu dari a sampai b atas fx dikurangi gx wah kok grafiknya muncul duluan gak apa-apa contoh 5 tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x pangkat 4 yaitu si ini dan kurva y sama dengan 2x gulangi x kuadrat yang itu yang tengkurep ini bagaimana cara kita cara kita adalah tetap menggunakan 3 langkah tadi iris aproksimasi integralkan yang kita lakukan untuk kasus ini adalah kita cari tahu dulu dia berpotongannya dimana di kalau kita cari ya y sama dengan x pangkat 4 y sama dengan 2x dikurangi x kuadrat titik ini adalah titik a koma b artinya disini nilai y dan nilai x nya sama untuk kurva pertama atau kedua begitu juga di titik ini sehingga bisa kita tulis x pangkat 4 sama dengan 2x dikurangi x kuadrat wah ini polinom berorder 4 harusnya ada 4 ada 4 akar cuman di dalam kasus ini gampang saja kita bisa lihat x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 itu adalah solusi dari mereka oke dari persamaan ini maksudnya sehingga ketemu x nya adalah 0 dan x nya sama dengan 1 sehingga nanti integral nya kita akan jalankan dari 0 sampai 1 oke itu x yang itu adalah delta x yang ini saya anggap si fx dikurangi gx tadi atau dalam kasus ini adalah yang ini karena dia yang di atas 2x dikurangi x kuadrat ini dikurangi dengan yang bawah ini yaitu x pangkat 4 sehingga makanya saya tulis disini 2x dikurangi x kuadrat dikurangi x 4 ini tingginya ini terus waktu aproksimasi kita anggap dia ya seginilah biar gampang nyari luas kepingan oke itu tahap kedua aproksimasi terus sehingga kalau kita tulis luas dari kepingan ini adalah ini yaitu tingginya ini dikali delta x yang merupakan lebarnya kalau kita lanjutkan jadi A itu adalah integral integral tentu dari 0 sampai 1 kenapa 0 karena memang disitulah kita mulai menghitung luasan ini batasannya adalah dari 0 sampai 1 dari 0 sampai 1 dari si fungsi ini fx dikurangi gx ini 2x dikurangi x kuadrat dikurangi x pangkat 4 sehingga ya gampang saja kita tentukan integral tak tentunya dulu atau antikurunannya lalu kita subjetuskan nilai yang bersesuaian batas atas batas bawahnya dan kita peroleh nilai 7 per 15 nah gitu aja sudah selesai keren kan apa lagi ini nah ini kalau saya coba iseng-iseng mengurangkan antara 2x dikurangi x ini dengan x pangkat 4 ini kan seolah-olah menjadi suatu fungsi yang baru ya sebut saja hx hx sama dengan ini kalau kita lihat kalau kita gambar kurvanya itu jadi kurva yang ini jadi mengintegralkan dari 0 sampai 1 dari ini itu sama aja kita hitung luasan yang ini ya tapi tidak harus dicari juga sih cuman saya ingin menunjukkan saja contoh 6 irisan horizontal tentukan luas daerah yang dibatasi parabola y kuadrat sama dengan 4x dan garis 4x dikurangi 3y sama dengan 4 kayaknya dalam hal ini kita perlu bantuan atlet kita hapus dulu ya semuanya oke tadi kita diminta untuk apa tadi persamaan ya satunya adalah y kuat y pangkat 4 y kuadrat ya yang ini y kuadrat sama dengan 4x sedangkan yang satunya adalah garis garis 4x dikurangi 3y sama dengan 4 nah kita diminta untuk menentukan ini luasnya yang disini itu rumit kan yang kita lakukan apa sekarang ya dikurangkan saja yang ini ya yang di atas tadi kan y kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan 4x kurva ini akan saya kurangkan dengan yang disini yaitu 4x dikurangi 3y sama dengan 4 oke tapi sebelumnya kita cari dulu titik perpotongannya kira-kira dari titik mana sampai titik mana sih nanti kita mengintegralkannya jadi kita tulis y kuadrat sama dengan 3y ditambah 4 kok bisa ini bisa saya tulis sebagai ini kan 4x adalah y kuadrat yang disini 4x adalah 4 dikurangi min 3y sama dengan ya 4 ditambah 3y kalau ini saya taruh disini jadi ngambil 4x sehingga kita ketemu y kuadrat sama dengan itu 3y ditambah 4 atau hasilkan gak ada x sehingga dari sini kita peroleh y kuadrat dikurangi 3y dikurangi 4 itu sama dengan 0 atau kita mungkin bisa memfaktorkannya menjadi y dikurangi 4 dikali y ditambah 1 disini ada 2 berarti saat y sama dengan 4 dan y sama dengan min 1 saat y sama dengan 4 itu berarti disini saat x nya sama dengan y nya sama dengan min 1 itu berarti disini lah terus x nya berapa x nya berapa ya x nya kira-kira berapa apakah 4 ini ya terus ada yang aneh disini kalau memang saya mulainya dari x ini lah yang ini berarti gak kehitung dari x ini dari sini sampai ke situ gitu ya berarti yang disini gak kehitung terus kemudian ada masalah lagi yang kedua waktu saya membuat irisannya irisannya irisan yang begini begini gitu ya saya buat irisan irisan yang begini lah waktu disini tuh gimana terus panjangnya berapa ini batas atasnya kurva ini batas bawahnya yang disini kurva ini juga lah terus gimana mengurangkannya masa dikurangkan kan jadi 0 kalau yang ini enak yang ini yang atas ini dikurangi yang bawah ini di daerah sini dari sini kita bingung dari sini kita bingung atau dibagi dua jadi di atau kalau kita mau membagi dua misalkan dari sini jadi yang sana kita hitung tetap saja ini gak bisa dihitung untuk menghadapi untuk menyelesaikan kebingungan kita itu yang harus kita lakukan adalah jeng-jeng seperti ini sebenarnya yang berwarna sain ini daerah ini kan sama persis dengan yang berwarna kuning ini cuman disini bedanya perhatikan ini ya ini sumbu X ini sumbu Y mau sumbunya digimanakan kan sama saja sama bentuknya seperti itu jadi saya akan melakukan transformasi saya akan merubah yang semula harusnya begini saya anggap sebagai begini jadi sekarang fungsinya adalah X sama dengan ini adalah X sama dengan F Y gitu ya semula Y sama dengan F X jadi X sama dengan F Y kan gak apa-apa cuma variable saja saya harap tidak bingung jadi yang ini sekarang bisa kita tulis sebagai garis X sama dengan kan semula tadi 4X dikurangi 3Y sama dengan 4 atau bisa kita tulis sebagai X sama dengan 3Y ditambah 4 dibagi 4 kalau yang ini tadi yang ini tadi semula namanya adalah Y kuadrat sama dengan 4 4X atau bisa kita tulis dia sebagai X sama dengan Y kuadrat dibagi 4 kayaknya lebih cerah kalau kita tulis seperti ini yang ini saya hapus ya karena sudah ketemu tadi oh ya sebentar sebelum saya kembalikan lagi tadi kan ketemu perpotongannya di Y sama dengan 4 dan Y sama dengan min 1 jadi kalau kita integralkan sudah enak ini dari min 1 sampai 4 sudah kayak seperti biasanya jadi min 1 sampai 4 saya hapus dulu biar cukup maksudnya tempatnya sehingga irisannya ini 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 adalah delta Y ya ini delta Y kemudian ini adalah aproximasinya sepanjang ini saya ganti warna dulu ini lebarnya adalah 3Y ditambah 4 dibagi 4 dikurangi ganti warna dikurangi dengan Y kuadrat dibagi 4 tingginya adalah segitu sehingga satu keping itu kita tulis luasnya adalah 3Y ditambah 4 dibagi 4 dikurangi Y kuadrat ber 4 dikali delta X eh bukan delta X ya dikali delta Y sekarang dia namanya adalah delta Y sehingga nilai aslinya nilai integralnya nilai luasnya yang berwarna kuning itu atau kalau tadi berwarna biru berwarna sain itu adalah integral tentu dari min 1 sampai 4 karena perpotongannya di min 1 dan 4 tadi dari 3Y ditambah 4 dibagi 4 dikurangi Y kuadrat dibagi 4 delta Y berubah menjadi DY nah ini jadi cara menghitungnya adalah begitu kalau sudah terlihat formulanya begini ya ya mau saya gak familiar pak variabelnya Y ya sudah ganti X aja mau ganti X mau ganti P mau ganti Q kan sama aja nilainya ini 3X ditambah 4 dibagi 4 dikurangi X kuadrat dibagi 4 DX sama aja sama aja nilainya nanti oke itu adalah contoh contoh berapa tadi ya contoh 6 tentang irisan horizontal ternyata contoh itu mengakhiri 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 5.1 sebentar kan tadi sudah ketemu ketemu yang ini tadi ya mana kok saya hapus ini sehingga kalau saya tulis ulang si A nya tadi adalah dari min 1 sampai 4 ya tadi ya 3Y ditambah 4 saya jadikan 1 aja ya penyebutnya 4 biar gampang nah saya jadikan 1 beginilah DY oke ini sama dengan E sama dengan saya perkecil tulisannya seperempatnya saya keluarkan menurut sifat linear integral integral tentu yang ini adalah 3Y ditambah 4 dikurangi Y kuadrat DY ini sama dengan seperempat dikali 3Y bagi 2 ini dikuadratkan ditambah 4Y ingat Y ya jangan sampai keliru X dikurangi Y pangkat 3 per 3 ini dari min 1 sampai 4 sehingga kita peroleh ini sama dengan terbaik ini gak apa-apa sudah terpaksa ngitung belum ditulis 24 ditambah 16 dikurangi 64 per 3 ini biar kelihatan gini ya dikurangi 3 per 2 dikurangi 4 ditambah 1 per 3 gini semuanya ini digalikan 1 per 4 sama dengan pause dulu biar saya ngitung 125 dibagi 24 atau kira-kira 5,21 nah ini jawabannya yang diminta oleh si contoh 6 ini dan terima kasih semoga bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih